Terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila kita tanyakan kepada jurnalis BTV Andrea Hosana dan jurukamera Singgih Nugroho yang berada di Mapolda, Metro Jaya. Andrea, Rektor Universitas Pancasila tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini. Apa yang disampaikan polisi terkait ketidakhadirannya? Selamat sore, Stephanie dan juga pemirsa BTV dapat kami informasikan memang pemeriksaan dari Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH yang terlibat dalam dugaan kasus pelecehan seksual hari ini dibatalkan. Di mana kuasa hukum ETH mengatakan bahwa kliennya ini tidak dapat hadir dikarenakan sudah memiliki jadwal sebelum diterimanya surat panggilan dari Polda, Metro Jaya. Dan kemudian juga tim kuasa hukum ETH ini memberikan surat permohonan agar untuk pemanggilan kliennya ini ditunda dan merespon dari ketidakhadiran. Polda, Metro Jaya pelecehan seksual tersebut, di mana ia juga menyebutkan bahwa saat ini kasus tersebut ditangani oleh Subi Trenakta di Presidium Polda, Metro Jaya. Dan kuasa hukum korban yakni Amanda Matovani menyebutkan bahwa tidak hanya ada satu korban saja yang menerima perilaku pelecehan seksual tersebut, namun sejauh ini terdapat dua korban berinisial RZ dan juga DF. Dan untuk diketahui bahwa kalau DF ini sebelumnya menyebutkan bagian dari Kabak Humas Kabak Humas dan Juta Sentura Universitas Pancasila sementara DF merupakan karyawan kita kemudian melaporkan kasus ini ke Baris Impolri dan ada pun berdasarkan keterangan yang kami terima kejadian pelecehan seksual ini dilakukan dalam rentan waktu yang tidak jauh berbeda di mana DF mengalami kejadian ini pada Desember 2022 sementara RZ ini mengalami kejadian tersebut pada Februari 2023. Dan kemudian keduanya ini melakukan pelaporan pada tahun 2024. Dan berdasarkan informasi yang juga kami terima dari Wakil Ketua LPSK yakni Edwin Partogi yang mengatakan bahwa pada kemarin pada minggu kemarin maksud kami salah satu korban ini menyatakan untuk meminta permohonan perlindungan dari pihak LPSK dan kemudian untuk merespon dari permohonan tersebut Edwin menyatakan bahwa dari pihak LPSK ini nantinya akan mengkaji ulang permohonan tersebut mendalami keterangan dan juga kondisi psikis dan juga psikologis dari pemohon dan juga rekan jejak dari pemohon. Dan Edwin juga mengatakan bahwa untuk permohonan perlindungan tersebut nantinya akan kembali diinformasikan maksimal 30 hari kerja. Dan saat ini juga kami masih menunggu bagaimana informasi terbaru baik itu dari Polda Metro Jaya maupun dari hasil dari apakah nanti LPSK akan memberikan perlindungan kepada pemohonan. Stefani, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Terima kasih Andrea Hosana dan Segi Nugroha atas laporannya. Selamat bertugas kembali.